Ipo Santosa, bisnismen bangga kita dari Riau, pertanyaannya, Ustadz, Islam itu nyuruh kita kaya atau miskin? Saya tak jawab. Saya tidak jawab mau kaya atau miskin, saya hanya sebutkan beberapa dalil. Ini terkait tentang bisnis. Karena ada sebagian orang Islam, setelah ngaji, dia anggap buka toko, buka supermarket, itu melalaikan dia dari Allah. Saya dulu, Pak Ustadz, rajin saya bisnis. Tapi setelah ngaji ini, bawaan saya mau mati saja, Pak Ustadz. Toko bapak yang kemarin, terus saya tinggalkan, Pak Ustadz. Itu hanya melalaikan saya dari zikir, Allah SWT. Jadi sebetulnya setelah berislam ini, kita makin giat atau makin meninggalkan dunia. Ini saya berikan jawaban tadi malam. Ustadz, Islam ini nyuruh kita kaya atau miskin? Satu, atajiru saduqul amin. Pedagang, bisnismen, yang jujur, amanah, nanti di akhirat dia akan bersama dengan para nabi, orang mati syahid, dan orang soleh. Kira-kira hadis itu menganjurkan bisnis atau melarang bisnis? Menganjurkan. Kalau bapak punya bisnis, ini namanya kitamat, walaupun tidak menjaganya, karena kerja di sini, tapi ada dana investasi di sana, maka sudah kalau mati nanti akan bersama dengan para nabi, orang mati syahid, dan orang soleh. InsyaAllah. Amin. Tapi jangan gara-gara sudah masukkan modal ke sana, tak lagi datang ke masjid. Pak, tak semangin ke masjid. Sudah bersama nabi kita nanti. InsyaAllah. Sembayang juga. Bisnis juga. Dua, Seorang mu'min yang kuat, kuat badannya, kuat otaknya, kuat fisiknya, kuat ekonominya. Khairun lebih baik, Lebih dicintai Allah. Daripada mu'min yang lemah. Lemah ekonomi, miskin, susah. Maka Islam menganjurkan kaya. Tiga, Man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid? Manallah mitla gubaitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Siapa yang bangun masjid? Dibangunkan satu istana di dalam surga. Kira-kira yang bangun masjid itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Orang miskin mana biar bangun masjid? Bangun rumah sendiri pun dia belum mampu. Orang kaya. Jadi kita disuruh kaya. Ekonomi umat harus bangkit. Empat. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Maharnya 20 ekor ontah. Buka kitab Ar-Rahik Al-Maktum. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Ontah paling murah. 35 juta kali 20 ekor. 700 juta. Mahar Nabi nikah dengan Khadijah. Kira-kira kalau ada orang nikah mahar 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? Kaya. Menyesallah ibu-ibu yang minta seperangkat alat sholat dulu. Ini saya sampaikan hanya kepada jamaah yang sudah nikah saja. Karena kalau belum banyak yang laki-laki marah ke saya. Naik harga mahar. Kalau naik harga mahar, maka murah harga zina. Itu dia. Jadi saya sampaikan ini. Nanti di upload di internet. Jangan gara-gara ini calon mertua menaikkan. Anak-anak lajang akan turun ke jalan. Turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Perempuan paling bagus nikah maharnya yang paling murah. Bahkan ada seorang laki-laki meminang perempuan binak laini. Dengan sepasang sendal. Nabi tanya. Arawi di setuju kau nikah dengan sendal? Ya kata dia. Nikahlah. Boleh nikah dengan mahar sendal. Tapi saya anjurkan kita jangan. Karena tak selamanya rumah tangga ini aman-aman saja. Iya kalau pas sedang mesra. Pas sedang berkelahi. Alah kau dulu pakai sulap aja pun. Lalu kemudian ketika nabi berkurban. Yang kelima. Nabi berkurban. Berapa ekor laging kurban nabi dia potong? Ontah. 63 ekor. Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. 37. 63 tambah 37. 100 ekor ontah. Ontah paling murah. Sekarang ontah paling murah itu 35 juta itu dah payah udah nyarinya. Paling murah. Andailah dapat karena kita pandai menawar. 35 juta kali 100 ekor sama dengan 3,5 M kurban nabi. 80 hari setelah itu lebih kurang dia meninggal dunia. 80 sekian hari. Karena dia berkurban bulan Zulhijjah. Muharram Safar Rabi'ul Awal dia meninggal. 12 Rabi'ul Awal hari Senin. Nabi meninggal. Maka sebelum meninggal dia berkurban 3,5 Milyar. Jadi kalau ada orang mengatakan. Kita ini disuruh bermiskin-miskin. Bersusah-susah. Kenapalah PLN membuat itu yang namanya kita mark. Itu hanya akan melalaikan kita dari Allah. Tidak justru kita disuruh berbisnis. Tapi bisnis itu tetap untuk membantu anak yatim, pakir miskin. 6. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini dan di dalam surga. Yang dekat dengan nabi seperti ini dalam surga. Orang yang menyantuni anak yatim. Dan yang bisa menyantuni anak yatim orang kaya. Ustaz Soma. Apakah sama orang yang nyantuni anak yatim 5 kilo beras. Dengan menyekolahkan sampai selesai kuliah. Tentu tak sama. Tapi dalam hadis katanya seperti ini. Itu kiasan. Dekat sesuai dengan infak sodakohnya. Sama seperti nonton bola. Kalau tiketnya VVIP tentu dekat dengan lapangan. Nonton bola tiket VVIP. Jangankan bolanya. Bulu kaki pemain bola itu pun nampak. Berapa Manchester United Real Madrid PS Barcelona. Sepuluh juta tiketnya. Itu dekat. Tapi kalau yang layar tancap. Kelas ekonomi. Kadang-kadang bulat bola itu. Kadang-kadang lonjong. Pas sudah maugul datang angin kencang. Terbang layar. Oleh sebab itu maka sesuaikanlah. Dengan kadar wakaf kita. Infak kita. Sodakoh kita. Jadi Bapak Ibu. Setelah pengajian. Dengan sebelum pengajian. Ada perubahan. Dan perubahannya itu signifikan. Terkait tentang masalah ekonomi. Karena banyak pemahamannya salah. Yang hijrah. Ini kan sekarang sedang musim-musimnya hijrah nih. Pegawai hijrah. Artis hijrah. Pemuda hijrah. Relawan hijrah. Jombrawan hijrah. Macam-macam nama komunitas sekarang. Geng motor hijrah. Banyak sekarang. Tapi hijrahnya itu salah. Setelah dia ngaji. Hijrah. Dia tinggalkan bisnisnya. Dia tinggalkan dunia. Politik. Dia katakan haram. Ekonomi kata dia. Tak penting. Yang penting ingat mati saja. Kalau ekonomi ditinggalkan. Ekonomi kita diambil orang. Kalau politik ditinggalkan. Politik kita diambil orang. Setelah hijrah. Ekonomi tetap. Politik tetap. Ibadah tetap. Yang berubah itu apa? Cara berpakaian. Ibu itu kemarin sebelum hijrah. Pakaiannya ngeri lho Pak Ustaz. Sekarang. Alhamdulillah. Itu seorang itu berpelitnya. Minta ampun Pak Ustaz. Pelit. Setelah pengajian sama Ustaz. Masya Allah. Murah hati. Berapa sedekahnya? 5.000 perak. Dulu. 2.500 Pak Ustaz. Jadilah ada perubahan. Itu dulu Pak Ustaz. Sebelum pergi haji. Ah. Bercelana pendek itu Pak Ustaz. Setelah balik haji. Tak bercelana sama sekali. Maksudnya berjubah. Udah. Bukain. Bagus. Ada perubahan. Itu. Maksudnya berubah. Mindset. Yaitu berubah. Mind. Otak. Set. Settingan otak. Yaitu berubah. Mindset. Sekarang banyak juga mindset. Main otak set setan. Main set otak setan. Ini harus kita perbaiki. Bagaimana cara kita menghadapi hidup. Bapak ibu tinggalkan anak-anak dalam keadaan miskin. Susah melarat. Bukan itu disuruh Nabi. Antada'awara sataka agniya. Kau tinggalkan anakmu dalam keadaan agniya. Mampu secara finansial. Khoyorun. Lebih baik. Wa'ahabbu illallah. Lebih dicintai Allah. Daripada kau tinggalkan mereka. Alatan. Meminta. Tinggalkan ekonomi. Tapi jangan gara-gara ekonomi mau mapan. Menghalalkan segala cara. Ini tidak baik. Oleh sebab itu gerakan belanja ke warung muslim. Ini videonya sudah kita viralkan lebih kurang setahun yang lalu. Bahwa mari belanja ke warung muslim. Kadang orang kalau belanja di warung tetangga sebelah. Tak ada main tawar-tawar. Main ambil aja. Tanya harga pun tidak. La salam wa la kalam. Ambil. Tip. 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 Kalau belanja tempat orang Islam. Nawarnya minta ampun. Berapa ikan ini bu? 15 ribu. Eish. 2 ribu ya? Sebetulan ibu itu habis motong ikan. Pisaunya disitu. Dikasihnya pisau. Kalau kau mau bunuh, bunuh aja lah. Ini menawar apa membunuh. Anak dia akan mahu sekolah. Isteri dia mau belanja. Rumah dia segala macam. Ini dia hidup. Mau hidup. Ini rezeki dari Allah. Bukan punya kita. Setiap kali menyebut tentang rezeki, Allah selalu menyebut. Kami. Wa mimma razaq anahum yufiqut. Kami yang beri. Jangan kau tahan-tahan itu. Itu milik mereka. Kau bagi. Nanti akan ku ganti. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hitung-hitung menolong saudara kita beriman.